maaf ada studio, waktu udah jadi studio masih disini aja gak ada jalan-jalan cuman masih ada kalau studio yang jalan iya kita ngejar kan agak keren sedikit, kalau bahasa kampungnya kan orang sini bilang profil kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo teman-teman Sarok Kacang semua jumpa lagi dengan saya Bang Uco di Youtube channel Sarok Kacang nah edisi kali ini udah lama ya Sarok Kacang gak ngampilin podcast edisi kali ini saya coba ngobrol bersama Abang Erie Bang Erie ya beliau adalah owner pemilik profil musik studio ya profil musik studio beralamat di jalan sawah liat nomor 5 kaku banget loh bang nomor 5 nomor 5 oke oke guys langsung aja nih di depan saya udah ada bang Erie bang gimana kabarnya bang sehat bang alhamdulillah sehat 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 oke masih jalan ya bang ya studio studio masih disini aja gak ada jalan jalan cuman cuman masih ada kegiatan masih ada kegiatan pernah jalan tetap disini parah hahaha betul 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 kalau studio yang jalan banyak kita ngejar kan bang ya kapan nih bang studio profile ini bang hmm dari 1999 tepatnya 19 Agustus 1999 udah hampir 24 tahun berarti Agus tahun ini 2023 24 tahun 24 tahun 19 Agustus besok wow seusia saya hahaha anggap aja percaya dulu ya tambah 20 hahaha enggak lah berarti masih tetap eksis ya bang ya iya harus harus tuh itu ide awalnya bang sampai kepikiran mau bikin studio band karena apa bang saya kan lama di Turabaya gitu kan oke nah kemudian orang tua nyuruh balik lagi ke Padang gak ada kegiatan nih ceritanya di Padang ini di tahun 99 belum 98 nya tuh 98 nya tuh 98 karena udah eh job kita di Surabaya dulu kan udah kita tinggalin band kita di Surabaya kita tinggalin ini gak ada kegiatan disini nah idenya waktu itu adek ngajak kita latihan band hmm kandung atau sepupu 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 nah kan banyak waktu itu ada adek sepupu ada sekitar ada kedua orang lah cuman ada temen-temen yang lain kan satu band oke nah saya diajaknya terus saya tanya-tanya hmm studio disini berapa tempat eh salah waktu itu yang udah legend-legen waktu itu kan Pinocchio di Surabaya oh di Padang ya di Padang yang ada waktu itu Pinocchio udah juga buyung tuh iya iya nah buyung terus media musik Bang Pen Bang Pen iya 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 tau tau saya kemudian Rinat iya Bang Budi Bang Budi yang dilapai iya tuh saya coba main semuanya di Padang nah itu setelah itu saya punya ide dari Padang nganggur kita disini kan nah karena ah balik lagi kita tarik lagi iya ceritanya saya pulang ke Padang karena orang tua sakit ceritanya waktu itu hmm orang tua sakit jadi kerjaan saya di Surabaya saya tinggalin semuanya harus ngerawat orang tua lah iya betul tuh intinya kesitu nah sambil ngerawat orang tua gak ada kegiatan kepikiran bikin studio enak juga sini ya bilang gitu kan hmm per jam berapa gak salah waktu itu masih per jam 10.000 10.000 ya saat itu 10.000 iya sementara di Surabaya saat itu per shift 18.000 datang nge-top alat itu shift itu 2 jam kok 2 jam berarti kan 9.000 per jam Surabaya Surabaya tapi gak bisa per jam sana per shift hehehe 18.000 alatnya udah bagus sementara di Padang dengan dan spek alat dengan Surabaya itu jauh iya iya oke di bawah tapi nominalnya 10.000 per jam ini keuntungan ini nampak peluang bisnis peluang iya itu makanya saya bikin daripada nganggur saya coba-coba lah bikin-bikin apa aja dulu saya rancang-rancang dulu berapa itu sebagian ada alat-alat kita yang di Surabaya masih nge-band dulu Surabaya kita bawa sini sebagian tarik ke Padang tarik ke Padang ya jangan sakit hatilah teman-teman Surabaya kan saya tarik alat-alat tuh saya bawa ke Padang nah itulah akhirnya dibikinlah ruangan sederhana ya dengan ini nyangkut ke nama profile ya ya berarti langsung ya kenapa namanya profile kenapa namanya profile oke waktu itu kita bikin perdam dengan kayu-kayu eh apa ya bisa dibilang profile lah gitu oh jadi emang 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 itu idenya idenya disitu apa nama studio ini dinding perdam kita kayu profile kan sementara studio-studio yang ada di kota Padang saat itu belum ada yang pakai itu oh perdam ya masih konvensional konvensional biasa ya ya nah kita pakai itu terus nama apa studio waktu udah udah jadi kan udah kasih kita kasih nama profile aja lah agak-agak keren sedikit kalau bahasa kampungnya kan orang sini bilang profile lah kan nah cuman saya bikin agak-agak warat lah ya profile akhirnya artinya kan beda bukan kayu profile tadi ya betul 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 tapi walaupun idenya dari sana dari sana ya dari dinding tadi dari kayu-kayu perdamnya oke bang ya eh berarti itu awal mula kepikiran bikin studio sama ide nama studio nah ini mungkin pertanyaan umum bang ya kalau namanya kita jalanin bisnis ya bang ya ya tentu yang kepikiran di kepala eh untung ya bang ya cuan nah ada nggak eh di satu momen itu emang betul-betul oh oh apa udah mau nyerah menjalani bisnis ini pernah 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 ada ya pernah saat itu ah di padang kan pernah terjadi bencana tuh 2009 ya ya gempa setelah gempa itulah mulai kita down terseok-seok tuh iya terseok-seok lah kegiatan anak ben pun udah berkurang eh studio kita sebagian ada yang apa bahasanya rubuh lah ya rubuh kan alat-alat kita udah kayak dipocok gitu hmm udah peserak sama kena gempa 2009 2009 ya itu di situlah kita mulai ini harus berdiri lagi kok berarti pas gempa itu berarti vakum sekian waktu iya iya karena kita mau main kita juga recovery ya bang ya berapa lama setahun dua tahun setahun kurang setahun kurang itu hancur-hancuran tuh saat itulah eh apa namanya pegawai kita pun ya cari yang lain ya lain betul karena secara studio udah gak jalan lagi ya gak jalan sementara saat itu gak jalan ya karena jadilah semangat lagi kan saat itu 2009 udah keluarga udah punya anak iya udah punya tanggung jawab makanya harus berdiri lagi nih sempat mau nyerah dulu ya bang ya sempat sempat oke hmm berarti tahun 2009 studio udah disini ya bang ya belum 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 ya masih di jalan gajah mada dulu di tempat orang tua oh berarti ini bukan tempat pertama bukan ini 2011 oh dari 2011 iya 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 2011 baru pindah disini oke bang eh mungkin masih segar nih diingatan kita ini mungkin udah jauh ke depan ya iya seperti yang kita ketahui nih 2020 kemarin kita dihadapi pandemi hmm nah itu boleh dikatakan hampir seluruh lini usaha bukan hampir seluruh mungkin ya sebagian besar lah bukan berarti ada sih beberapa lini usaha yang tetap survive ya nah studio terkena dampaknya gak bang nah cuman kalau dibanding 2009 parah 2009 daripada pandemi oh ya justru pandemi itu banyak orang gak ada kerjaan stress akhirnya main ngeband juga cuman sembunyi-sembunyi tapi tetap protokol kesehatan tetap tetap dijalani ya tetap dijalani ya nah cuman karena itu tadi keramen gak boleh kan ya 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 selesai mereka main langsung cabut gak boleh ngumpul prokes tetap abang jalani tetap selesai main cabut gak boleh ngumpul iya betul berarti kita juga apa ya eh ya tetap safety lah ya bang ya ya kita kan juga ngeri juga kan iya iya betul-betul betul oke bang berarti di studio kalau boleh tahu spek alat kita apa-apa aja nih bang nah ini alat kita rotasi kan satu-satu kan iya dari yang pertama dulu sampai sekarang udah gak inget lagi cuman yang ada sekarang iya ampli nya di gitar kita pakai duo marshal tuh marshal dua-duanya marshal keduanya untuk ampli gitar ya oke ampli gitar kita pakai eh marshal dua-duanya dua kedua gitar ya bass bang bass kita kolaborasi sebenernya dulu kita pakai Lenny kan dulu iya wow keren nah oke guys kita karena kebetulan eh dekat sirkuit ah dekat sirkuit bisa aja bang oke bang lanjut bang bass gimana bang ampli bus dulu kan Lenny iya karena kita ada show keluar ada troppel alat tuh handnya ampli headnya kebakar akhirnya kita pakai kabinetnya Lenny headnya kita pakai RK RK 3500 cocok lagi ya bang wah bagus malah iya bang iya bang oke kalau kita pakai keyboard ada bang keyboard pakai Roland Roland ya oke itu dari sound udah untuk gitar keduanya kita pakai marshal bass headnya RK kabinetnya kabinetnya Lenny kabinetnya Lenny nah drumnya bang kalau drum nih kolaborasi menangnya ada Yamaha disitu tapi cuma satu piece sekarang tinggal yang Yamaha di tom 10 oh yang apa yang tom ukuran 10 inci 10 inci berarti basic drum apa nih bang Yamaha juga atau apa Paul Vision oh Paul Vision Paul Vision seri bird iya 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 ini Apple Vision seri bird terus headnya kita pakai Evan Evan EC2 Evan EC2 Evan EC2 serinya kemudian snare kita ada beberapa kan ntar lagi yang sekarang dipakai yang yang di studio akrilik ya oh akrilik ya hybrid hybrid yang yang ditengahnya akrilik atasnya maple bawahnya maple hybrid suaranya asik tuh katanya langka ya bang ya langka cuman satu itu di dunia karena itu pesenan catat guys catat guys oke yang persis kayak gini nggak ada nggak ada ya bang ya cuman satu-satunya di dunia karena itu apa kan apa namanya itu eh apa istilahnya itu karena kita pesen maunya kita akan dibikin sama recent recent drum oke oke produsen drum yang cukup apa juga di Indonesia kan kalau untuk sewanya gimana nih bang hitungannya per jam atau per shift kalau di Padang kita pakai per jam per jam ya eh untuk eh sekarang sewa per jam berapa bang kalau sekarang 6 kali lipatnya dari yang tahun 99 kalau 99 dulu kan 10 ribu sekarang 60 ribu 60 ribu satu jam 60 ribu satu jam ya kalau untuk teman-teman yang pengen latihan di latihan di profile mana itu eh bisa booking atau gimana bang bisa booking bisa booking bisa ya bang ya bagus bagus booking dulu karena untuk jadwal kadang penuh oke jadi booking lewat WA aja biar-biar tahu jadwal yang kosong kapan jam nomornya bang ah nomornya di 0821 70 75 89 33 bilang lagi ya 08 21 70 75 89 33 bang payah amat bang nih lihat di bawah oke 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 sip sip itu lagi HP itu tiga tuh tiga ya empat salah jalan kesehatan gak lagi rapat semua ya rapat semua ya di balik itu di balik itu bisa bikin gini ya pak bisa bikin bisa benjol bisa bikin akhirnya gimana kenyataan akhirnya gimana tapi saya anti dikituin saya anti dikituin ada titipan ada titipan itu dia impactnya kan kesitu kalau semangat kan anak band itu dia rame sebenarnya yang terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati